Pemirsa penembakan terhadap jemaah masjid terjadi di kota Christchurch, Selandia Baru. Perihal dengan menggunakan senjata menembaki jenazah atau jemaah pada pukul 13.40 waktu setempat. Lokasi penembakan terjadi di Masjid Christchurch dekat Hagley Park. Dan saat ini 4 orang dilaporkan terluka, sementara 2 orang lainnya terlihat terkapar. Belum diketahui pasti kondisi kedua korban yang terkapar, dan saat ini pemirsa warga di Christchurch diminta untuk berada di dalam rumah. Belum diketahui latar belakang penembakan saat terjadi. Di saat yang bersamaan ratusan pelajar Selandia Baru tengah melangsungkan aksi damai terkait dengan isu perubahan iklim. Dan kita telah terhubung dengan Tantowi Yahya, selaku duta besar Indonesia untuk Selandia Baru untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir di sana. Selamat sore waktu Selandia Baru Mas Tantowi. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Ajang. Ya, apakah sejauh ini Mas Tantowi sudah menerima kabar atau informasi mengenai korban warga negara Indonesia dari kejadian ini? Kami terus memantau dari warga kita yang ada di Christchurch, termasuk mereka yang tadi ikut menjadi jemaah di masjid di mana terjadi penembakan. Belum mendapatkan konfirmasi mengenai berapa jumlah korban, termasuk belum kita ketahui apakah ada di antara korban tersebut warga negara Indonesia. Kami terus memantau dan kami terus menerima laporan-laporan dari masyarakat kita yang saat ini tengah bersembunyi di rumah-rumah warga. Tapi dari kedubes Indonesia di sana juga ada mungkin perwakilan untuk memastikan keselamatan warga di sana? Beberapa saat pagi akan terbang ke sana, koordinator fungsi protokol dan konsuler kita serta atas pertahanan. Ini lagi menuju ke airport untuk segera berangkat ke Christchurch dan menuju lokasi, khususnya untuk memberikan kontak dan komunikasi langsung dengan warga negara Indonesia di sana. Dan kalau di Selandia baru sendiri, warga Indonesia paling banyak terkonsentrasi di kota apa mas? Paling banyak terkonsentrasi di Auckland, ada kurang lebih 2.500 warga kita di sana. Kemudian ada kurang lebih 1.500an ada di Wellington, sisanya ada di berbagai kota. Christchurch itu adalah kota-kota ketiga konsentrasi warga negara Indonesia di Selandia baru ini. Mungkin ada nomor darurat atau himbawan kepada warga negara Indonesia di Selandia baru yang harus diketahui mereka mas? Rata-rata mereka sudah tahu nomor telpon kedutaan besar Republik Indonesia di Wellington. Karena hubungan kita sangat dekat, kebanyakan sebagian dari mereka juga bahkan mengetahui nomor handphone saya selaku duta besar. Tadi beberapa menit setelah penembakan, sebelum muncul di media, saya sudah dikasih tahu terlebih dahulu oleh salah seorang warga kita yang tadi ikut menjadi jemaah di masjid tersebut. Baik Mas Tantowiahya, terima kasih atas informasi Anda dari Wellington, Selandia baru.